Kiriakos Mitsotakis, Perdana Menteri Yunani, mengkritik Perdana Menteri Inggris Rishi Sunak setelah ia mendadak membatalkan rencana pertemuan di London, Inggris pada 28 November 2023. Kiriakos Mitsotakis mengatakan Inggris sengaja membatalkan pertemuan itu untuk menghindari pembicaraan tentang patung-patung part tenon dari Yunani yang disimpan di Museum Inggris. Kiriakos Mitsotakis di London pada selasa 28 November 2023 mengatakan menyesali hilangnya kesempatan untuk berdialog dengan Inggris. Ia mencatat keinginan negaranya untuk merebut kembali patung-patung kuno part tenon yang disimpan oleh Inggris. Perdana Menteri Yunani dijadwalkan untuk berbicara dengan rekannya dari Inggris Rishi Sunak setelah pertemuan dengan para pemimpin partai buruh di Inggris pada Senin 27 November 2023. Pertemuan tersebut dibatalkan tanpa pemberitahuan sebelumnya. Para pembantu Perdana Menteri Kiriakos Mitsotakis menyebut langkah tersebut salah dan tidak bermartabat. Kiriakos Mitsotakis sebelumnya menyatakan kembali tuntutan lama Yunani untuk mengembalikan artefak kuno tersebut kepada BBC Inggris pada minggu 26 November 2023. Ia menambahkan patung-patung part tenon tersebut harus disatukan kembali dengan kuil-kuil Yunani tempat asalnya. Ia mengatakan pembagian karya seni antara Yunani dan Inggris seperti memotong Mona Lisa menjadi dua. Download Tribune X sekarang menghadirkan lokal menjadi Indonesia.